Bertempat di pabrik Mayora Group, Cikopa, Tanggerang, Banten, Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama Presiden Direktur Mayora melepaskan kontainer ekspor ke 4.000 periode Juni 2020. Menteri Perdagangan Optimis akan pacu ekspor di tengah pandemi. Produk yang diekspor yaitu makanan dan minuman yang dapat bertahan dan berkembang di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Optimis ini ditunjukkan oleh keberhasilan Mayora Group yang terus meningkatkan pencapaian ekspornya. Hal ini disampaikan langsung oleh Agus Suparmanto, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia saat melepas kontainer ekspor Mayora Group ke 4.000 periode Juni 2020 dengan total nilai mencapai 1,7 triliun rupiah. Salah satu program adalah menuntut bagi industri maupun pabrik dan yang memang menyerahkan agar besar serta usaha menengah ke atas yang memang potensi untuk buat keadaan ini diekspor. Dan kita lihat apa ada masalah, apa ada simbol saya ini dan sebagainya. Nah, dengan melihat kekelapan 6, saya berharap semua pelaku usaha dan kita harus bisa menambahkan informasi atau sarana yang keunturian ada. Dan ini adalah tujuh kompak untuk meningkatkan ekspor nominitas kita. Dan terutuannya, hitungannya kepada pesan-pesan seperti kami juga berlaku asa. Nah, untuk ekspor, tadi kita lihat dari sebagian ke Filipina dan juga ke Indonesia. Namun, pasar-pasar ini merupakan pasar yang sangat potensi bagi jorok-jorok Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Saat ini masih terbesar pasar yang terbaru Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Di Pak Argus, jadi saya di sini tetap optimis untuk mengembangkan ekor. Dan menurut Pak Argus, menurut saya yang gak jauh dari prinsip-prinsip produknya harus acceptable, diterima, harganya harus acceptable, diterima. Kementerian Perdagangan terus mendukung pelaku usaha dalam meningkatkan ekspor produk Indonesia. Untuk itu, Kementerian Perdagangan telah menyiapkan beberapa strategi untuk peningkatan ekspor ke depannya. Dari Cikupabanten, Lisa Oktaviani, Bayulela Muda, AINews melaporkan.